Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Maka Umar bin Khattab memutuskan tahun dalam Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Ada pertanyaan dari sahabat saat itu yang ikut rapat dan musyawarah. Kenapa mesti dari hijrahnya Nabi? Ada dua jawaban Umar yang cukup memuaskan bagi peserta musyawarah pada saat itu. Yang pertama dia mengatakan, Hijrah adalah merupakan pemisah antara hak dan batil. Yang kedua Umar bin Khattab mengutip firman Allah surat yang ke-9, ayat yang ke-108. Inilah kecerdasan sahabat Nabi. Dia bukan hanya memahami teks Al-Quran secara tersurat, tapi dia mampu memahami yang tersirat, bahkan yang isarat. Umar bin Khattab mengungkapkan bahwa, Yang ini dikutip oleh juga Ibn Hajar Al-Asqolani di Jujj yang ke-7, halaman 307. Beliau menegaskan bahwa, Min awwil yaumin desa awwalul mutlaqah. Min awwal yaumin ini bukan hari atau waktu yang secara mutlak, Tetapi min awwal yaumin adalah awwal zaman fil-islam. Min awwal yaumin adalah awal dimana Rasulullah SAW Dengan para sahabat melakukan penyembahan dan pengabdian kepada Allah secara aman, Tanpa mendapatkan intimidasi, Tanpa mendapatkan persekusi, Sebagaimana ketika mereka berada di Mekah Al-Mukarramah. Jika kita pahami bahwa hijrah Nabi SAW, Dari Mekah ke Madinah secara esensial, Hijrah ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan iman. Mereka rela tinggalkan apapun yang dimiliki Dari harta dunia demi menyelamatkan iman. Karena iman adalah merupakan nikmat dan harta manusia yang paling mahal, Lebih mahal dari apapun. Yang kedua kalau kita lihat hijrah Nabi adalah merupakan penegasan. Penegasan kepada dunia bahwa agama Islam adalah agama yang disebarkan dengan dakwah. Bukan agama yang haus darah dan disebarkan dengan darah. Disebarkan dengan dakwah akan tetapi dipertahankan dengan darah. Itulah Islam. Rasulullah sebagai masyarakat pribumi, Dengan para sahabat ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengalami intimidasi, persekusi, bahkan ancaman kematian. Sehingga untuk menyelamatkan iman para sahabat, Rasulullah melakukan hijrah. Dan kita tahu di dalam sejarah, Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah tidak pernah angkat senjata dan melakukan peperangan. Bahkan ketika Rasulullah datang ke Madinah, Konon menurut para sejarawan, Ayat yang terkait dengan perang itu baru diturunkan oleh Allah adalah tahun kelima setelah hijrah. Setelah lima tahun Rasulullah di Madinah, Baru turun ayat, Udina lilladina yukotilunahum biannahum dulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang sudah terzalimi, Dan melampaui batas di dalam terzaliminya, Untuk berperang melawan mempertahankan akidah iman dan agamanya. Jadi hijrah menegaskan Islam adalah agama dakwah, Bukan agama yang disebarkan dengan darah. Momentum hijrah ini secara esensial sebetulnya, Menepis segala bentuk tuduhan, Kalau Islam adalah merupakan agama, Yang senantiasa memerintahkan kepada umatnya kekerasan. Islam adalah agama, Yang senantiasa memerintahkan kepada umatnya untuk anarkis, Bahkan mencetak manusia teroris, Ini dibantah dengan momentum hijrahnya Nabi. Dan hijrah juga sebagai penegasan, Bahwa Islam adalah problem solver, Kita adalah solusi dari setiap masalah kehidupan. Bukan troublemaker, Bukan justru Islam adalah agama yang menyebarkan masalah. Hadirin jamaah solat jumat rahimahkumullah, Kita tahu, Rasulullah SAW diutus ke Mekah dan ke Madinah, Adalah di tengah-tengah masyarakat yang mengalami tiga penjajahan. Penjajahan yang pertama adalah penjajahan disorientasi hidup. Disorientasi hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan terhadap berhala, Penyembahan terhadap batu, Penyembahan terhadap pohon, Penyembahan terhadap kekuatan-kekuatan gaib, Yang ini merendahkan harkat dan martabat manusia, Yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Penyembahan terhadap batu, Penyembahan terhadap berhala, Kalau kita kontekstualisasikan dalam konsep kita pada saat ini, Mungkin jarang saat ini orang menyembah batu, Mungkin jarang orang saat ini menyembah pohon, Tetapi berhala dan batu dalam konteks kita saat ini, Bisa kita nampakkan dalam bentuk materialistik. Banyak manusia yang mengagungkan materi, Mengagungkan dunia, Mengagungkan harta, Mengagungkan jabatan, Mengagungkan popularitas, Sehingga tidak sedikit apa yang dia agungkan, Menyebabkan dia mengabaikan terhadap aturan-aturan agama. Dia labrak aturan syariat, Dia abaikan tentang eksistensi Tuhan, Demi senantiasa mengagungkan apa yang didewakan, Dalam bentuk materi yang dia yakini. Penyembahan yang kedua, Penjajahan yang kedua, Rasulullah diutis di tengah-tengah masyarakat, Yang mengalami penjajahan ekonomi. Yang ini diekspresikan dalam bentuk di mana, Harta pada saat itu hanya berputar, Di kalangan orang-orang kaya saja. Sehingga kemiskinan amat sangat luar biasa, Dan ada kesenjangan yang sangat jauh, Antara orang-orang kaya, Dengan orang-orang miskin pada saat itu. Sehingga Rasulullah selalu diutus, Untuk senantiasa bagaimana harta kekayaan, Itu merata dan menyebar kepada semua umat manusia. Muncul konsep jakat, Konsep infak, Sedekah, kaparat, dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah, Bukan tidak ada orang miskin. Di zaman Abu Bakar, Bukan tidak ada orang miskin. Di zaman Umar, Bukan tidak ada orang miskin. Tapi orang miskin di zaman Rasul, Tidak sampai kelaparan. Bahkan ada seorang sejarawan, Yang mengatakan, Jika orang miskin di zaman Rasulullah, Memiliki masalah ekonomi. Memiliki masalah terkait dengan keuangan. Itu paling lama, Masalah itu hanya sampai satu minggu saja. Sehingga pada para sahabat pada saat itu, Dan kaum muslimin, Begitu mereka menemukan hari Jumat, Maka hari Jumat, Mereka sangat harapkan, Karena pada saat itu, Mereka bukan bisa beribadah saja, Tapi mereka pun dapat penyelesaian masalah, Dari Rasulullah, Dan orang-orang yang kaya di zaman itu. Bahkan saya teringat, Ketika seorang dosen saya bercerita, Bahwa di zaman Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Ketika Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam selesai khutbah, Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Kemudian menanyakan kepada kaum muslimin, Yang ikut Jumat pada saat itu, Apakah ada di antara kalian, Yang memiliki hutang, Atau tidak memiliki makanan, Hari ini, Maka sahabat yang memiliki hutang, Dan tidak memiliki makanan, Dia akan mengacungkan tangannya, Kemudian Rasulullah kemudian bertanya, Apakah ada di antara kalian, Yang saat ini memiliki kelebihan rizki, Atau kalian memiliki keuntungan dalam berbisnis, Maka sahabat yang lain pun jujur, Mengacungkan tangannya, Kemudian Rasulullah mengatakan, Tolong selesaikan hutang saudaramu, Oleh kamu yang memiliki kelebihan rizki pada saat itu, Sehingga pada saat itu, Ketika kaum muslimin memiliki masalah, Paling lama, Masalah bisa diselesaikan, Hanya di waktu Jumat, Hadirin jamaah, Salat Jumat, Rahimahullah, Inilah Islam, Agama, Yang senantiasa menjadi solusi, Terhadap problematika, Umat yang dihadapi saat itu, Maupun saat ini, Penjajahan yang ketiga, Ketika Rasul diutus kepada sebuah masyarakat Mekah, Adalah kezaliman sosial, Kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat, Di sana muncul berbagai macam perbudakan, Budak-budak manusia, Banyak manusia-manusia yang diperbudakan, Sehingga tidak memiliki kebebasan, Di dalam menentukan sikapnya, Tidak memiliki kebebasan, Di dalam mengekspresikan, Tentang isi hati dan pikirannya, Pembebasan terhadap perbudakan inilah, Misi daripada dakwah Rasulullah, Misi Rasulullah adalah faktu rokobah, Membebaskan manusia dari perbudakan, Dari penjajahan, Perbudakan terhadap manusia yang satu, Terhadap manusia yang lain, Al-khuryah, Kebebasan, Kemerdekaan, Adalah huriyatul ibad, Min ibadatil ibad, Ilaru ibadatil rabbil ibad, Kemerdekaan yang hakiki adalah, Terbebasnya seorang hamba, Manusia, Dari pengabdian, Penghambaan, Terhadap hamba dan materi, Menuju penghambaan, Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Hadirin, Jemaah salat, Jumat rahimahullah, Inilah esensi hijrah nabi, Dan korelasi, Dengan kemerdekaan yang hakiki, Padukhuli fi ibad, Wadukhuli jannati, Keluarlah kita dari hamba hawa nafsu, Keluarlah kita dari hamba materi, Keluarlah kita dari hamba setan, Keluarlah kita dari hamba dunia, Menuju hamba Allah, Sehingga kita akan masuk ke dalam sorganya, Amin, Ya Rabbal Alamin, Barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafani, Wa ayyakum bima fihi minal ayati wa dikril, Hakim, Aku lukau lihadap astagfiruh, Innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,